Ini kalau bagian gak enak-gak enak, ini semua langsung bisik-bisik harus Bu Hendri. Jadi yang semua yang risiko itu ada di saya. Baik Mbak, jadi kita istilah oligarki yang ada sekarang ini. Ini kan istilahnya menjadi sangat banyak. Apakah yang kita maksud itu adalah mereka yang memiliki bisnis sangat besar atau konglomerat. Tidak selalu buruk juga kalau dia kemudian juga memiliki linkage. Dengan yang lain-lainnya. Jadi mereka menjadi center. Kalau misalnya kita tahu di Korea menjadi besar karena memperbesar caibol. Tetapi mereka harus punya linkage. Nah kalau istilah oligarki ini sudah beda dengan tadi konglomerat yang diharapkan jago kandang tetapi juga jago di luar. Nah ini sudah bukan. Tetapi kalau kita kemudian bicara tentang penguasaan yang itu diperoleh dengan kedekatan terhadap pengambil kebijakan baru itu yang menjadi masalah. Karena bukan untuk kepentingan yang lebih besar. Nah ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu kalau menurut saya salah satu yang menjadi masalah di Indonesia itu adalah tentang ownership. Kita tidak pernah bicara tentang ownership. Orang kaya di Indonesia itu semakin lama tidak hanya karena dia menguasai aset dan sumber produksi tetapi juga dia dekat dengan pengambil kebijakan. Terus kita kalau bicara tentang equality memberikan kesempatan agar semua bisa naik kelas, bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Kalau faktor produksinya saja ini tidak adil, tidak mungkin. Ownership tadi terhadap misalnya sumber daya alam. Orang kaya di Indonesia itu kan banyak sekali yang sumbernya dari sumber daya alam. Banyak yang mereka mendapatkan itu karena privilege, karena renta ekonomi. Tapi kalau mereka yang ada di sektor-sektor yang kompetitif itu tidak. Jadi ini yang kita sangat harapkan, coba kita fikirkan ownership. Yang itu kalau bagi Indonesia paradigma konstitusi itu mewajibkan bahwa ada pendistribusian dari aset. Mereka pendidikannya sudah rendah, tidak mampu mengakses permodalan. Kemudian juga marketnya sudah diatur sehingga itu tidak mudah bagi orang yang lain. Ya gimana? Nah jadi tapi kita tidak bisa mendiskusikan panjang lebar di sini nanti kita bisa diskusi yang lain. Terima kasih. Terima kasih kita berkata pun.